Intro Wakil rakyat TPRD Banjarmasin bersama Dinas Kesehatan Banjarmasin bagi-bagi sabun mandi, sabun cuci wan handuk kepada kakanakan penderita penyakit skebis atau penyakit kudis di SD Negeri Alalak Utara 3 Banjarmasin, Jalan Alalak Utara Banjarmasin Utara Baisukan Senin 21 November 2022 karena keadaannya cukup dengan melakukan pengobatan namun jual pola hidup sehat yang harus diterapkan Wakil rakyat TPRD Banjarmasin bersama Dinas Kesehatan Banjarmasin bagi-bagi sabun mandi, sabun cuci wan handuk kepada kakanakan penderita penyakit skebis atau penyakit kudis di SD Negeri Alalak Utara 3 Banjarmasin, Jalan Alalak Utara Banjarmasin Utara Baisukan Senin 21 November 2022 Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Saud Natan Samosir Wahid Akwani Prima TV memadahakan sangat mendukung program dari Dinas Kesehatan Banjarmasin dalam mengatasi penularan penyakit skebis yaitu mengedukasi warga untuk hidup barasih karena keadaannya cukup dengan melakukan pengobatan namun pola hidup sehat harus diterapkan politisi PDI Perjuangan ini pun meminta RT, Kelurahan, Kecamatan untuk melakukan pendekatan one mensosialisasikan pola hidup barasih pada warga Saud Natan Samosir berharap adanya kerjasama dengan berbagai lintas sektor maka penanganan penyakit skebis bisa segeranya teratasi Baik, terima kasih teman-teman media pada prinsipnya kita apa namanya sangat mendukung program melakukan oleh pola didas Kesehatan bersama Pilihan dan Kecamatan Mas untuk mengedukasi orang tua daripada peninggung yang sekolah di sini tidak lanjut daripada apa namanya hasil pemersesan anak-anak yang sudah pernah apa namanya itu skabis ya karena pada bisnisnya kan apa yang sudah disampaikan kepala dinas tidak cukup hanya pengobatan harus ada apa namanya aksi yang lain gerakan-gerakan yang lain untuk penjemputi lam, penumpantal maka baru dalam pakaian daripada si anak itu sendiri jadi gerakan bersih itu yang ingin jadi kita dari komis 4 support apa yang sudah dilakukan hari ini dengan membagi anduk kepada si anak sabun maupun sabun mandi Pala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dr. Muhammad Ramadan memadahakan dari laporan yang diterima bahwa 30 peserta didik yang terkena penyakit skebis atau penyakit kudis setelah dilakukan pengobatan selama seminggu sudah mengalami kemajuan bahkan ada sebagian kekanakan penyakitnya sudah mulai berkurang ya hari ini kita membagikan handuk sabun cuci sama sabun mandi terus memberi support sekaligus mevaluasi setelah seminggu kemarin melakukan pengobatan secara gratis dan sosialisasi dan tadi sudah dibuktikan oleh anak-anak yang kelas 5 salah satunya bahwa sudah terjadi pengurangan terhadap bintik-bintik skebisnya tersebut harapan kita dengan sosialisasi kemudian disiplin berlaku hidup bersih dan sehat dan menjemur bantal guling kemudian kilamnya semoga akan mempercepat skebisnya hilang dari warga sekitar pak penyakit skebis sendiri apa-apa mungkin asal-muasalnya kena gitu pak pengaruh lingkungan ya kan dilaku hidup bersih dan sehat ya tunggal lah dalam artian lingkungan di sekeliling rumah sementara itu jumiyati kuitan peserta didik mengaku sudah hampir 2 minggu ini kedua anaknya terkena penyakit skebis yaitu timbul koreng hingga mengeluarkan nanah jumiyati berharap bantuan yang diberikan berupa sabun mandi sabun cuci wanhanduk dapat mencegah penyebaran penyakit skebis dan menimpa kekanakan ini sudah berapa hari ini bu yang kena bu anak pen asalnya gatal-gatal gitu asalnya itu laluan timbul bu ini dari kesehatan di bari apa aja bu tadi bu maksudnya bingkisannya sabun cuci sama-sama ada arahannya lah bu mungkin dari Dinas Kesehatan apa ajarnya disuruh buhan pian sehari-hari ini anak pian disekolahkan atau libur dulu nih bu sudah berapa hari libur bu